Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Leonard S. Ampung mewakili Sekretaris Daerah Membuka Sosialisasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri atau P3DN Sekalimantan Tengah bertempat di Best Western Batang Garing Hotel Palangkaraya, Rabu 23 November 2022. Dalam sambutannya, Leonard S. Ampung mengatakan saat ini pemerintah telah mengidentifikasi tiga aspek dalam rangka mewujudkan target P3DN di tahun 2022, yaitu penciptaan permintaan produk dalam negeri, dukungan atas penguatan suplai bagi industri dan usaha kecil mikro dan kooperasi, serta government marketplace melalui pembinaan dan pengawasan. Leo berharap sosialisasi program P3DN ini tidak hanya adanya kesamaan pemahaman, sinkronisasi, dan sinergitas program kegiatan saja, namun juga akan lahirnya solusi, ide, pemikiran, dan terobosan baru dalam pemecahan permasalahan yang ada, sehingga dapat lebih memaksimalkan seluruh potensi sektor industri dalam negeri dalam rangka mewujudkan kalteng makin berkah. Kepada sejumlah wak media, Leo menyatakan dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan akan lebih banyak lagi produk dalam negeri yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. KM ini kita harapkan bisa meningkatkan lagi kemampuan mereka dalam akses aplikasi, kemudian juga bagaimana mereka bisa ikut meningkatkan kualitas produknya, kemudian juga kemasannya yang bagus sehingga menjadi daya tarik. Dan ini bisa meningkatkan daripada aset penjualan, dan sehingga bisa meningkatkan perekonomian mereka. Sebelumnya, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, Aster Bonawati, mengatakan bahwa pihaknya mendorong IKM agar bisa memenuhi permintaan pengadaan barang dan jasa, khusus untuk pemerintah, sehingga produk mereka harus lebih ditingkatkan lagi segi kualitasnya maupun kuantitasnya, agar mampu bersaing dengan produk luar. Turut hadir Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah, Bambang Ari Setiono, General Manager PT Surveyor Indonesia Dhani Eka Pratama, Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian Kebupaten Kota se-Kalimantan Tengah, para pelaku usaha IKM Palangkaraya, serta undangan lainnya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, AY News melaporkan.